Latihan Soal IPA kelas 9 Soal 1 Jelaskan tahap-tahap dalam perbanyak secara kultur jaringan Untuk memperoleh bibit siap tanam Jawaban 1. Pembuatan media 2. Inisiasi 3. Sterilisasi 4. Multiplikasi 5. Pengakaran 6. Aklimatisasi Soal 2 Jelaskan hubungan antara kultur jaringan dan penanggulangan Masalah pertanian dan agroindustri hilir di Indonesia Jawaban Selama ini yang menjadi permasalahan dalam usaha pertanian adalah hama dan penyakit Dengan teknik kultur jaringan dapat meneliminisasi virus-virus yang berasal dari pohon induk Maka dengan begitu produk usaha pertanian akan mengalami peningkatan hasil dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar Soal 3 Jelaskan kelebihan rekayasa genetika Dibanding dengan kultur jaringan yang sudah dimanfaatkan masyarakat Yang bernilai ekonomi Jawaban Karena tanaman transgenik memiliki kualitas lebih dibanding tanaman konvensional Kandungan nutrisi lebih tinggi, tahan hama, tahan cuaca, umur pendek, dan sebagainya Sehingga penanaman komoditas tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan secara cepat Dan menghemat devisa akibat penghematan pemakaian pesticida atau bahan kimia lain Serta tanaman transgenik produksi lebih baik Selain itu, teknik rekayasa genetika sama dengan pemulihaan tanaman Yaitu memperbaiki sifat-sifat tanaman Dengan menambah sifat-sifat ketahanan terhadap cakaman hama Maupun lingkungan yang kurang menguntungkan Soal 4 Jelaskan beberapa produk hasil kultur jaringan Mana yang sudah dimanfaatkan masyarakat yang bernilai ekonomi Jawaban Pengadaan bibit tidak tergantung musim bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif lebih cepat Bibit yang dihasilkan seragam bibit yang dihasilkan bebas penyakit Biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah Dalam proses pembibitan bebas dari gengguan hama, penyakit, dan deraan lingkungan lainnya Seperti pada proyek Soal 5 Jelaskan pendapat Anda tentang harapan dan janji bioteknologi hubungannya dengan kebutuhan pangan negara berkembang seperti di Indonesia Jawaban Jawaban Dengan melihat hasil nyata dari produk bioteknologi Tentang peningkatan hasil, mutu, dan kuantitas Memberikan harapan yang nyata akan tercapainya Suasembada pangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton